Ketika dalam proses saja sudah melanggar undang-undang, bagaimana nanti? Maka ini sangat disesalkan, tetapi kami menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut. Terima kasih telah menonton! Ketika Prabowo di musim prokolamasi ini dilaporkan ke bawah selumas oleh relawan. Ya, kita ini berpolitik dengan mentahati aturan main. Maka menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Ketika dalam proses saja sudah melanggar undang-undang, bagaimana nanti? Maka ini sangat disesalkan, tetapi kami menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut dan PD Perjuangan. Ya, berharap agar ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita tidak menggunakan tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang sangat bersejarah, itu untuk politik praktis. Sehingga marwah dari musim, apalagi ini musim perumusan naskah proklamasi, itu untuk semua harus menggelurakan semangat kemerdekaan Indonesia bagi segala bangsa, bukan untuk digunakan bagi kepentingan-kepentingan kekuasaan, apalagi di situ menegaskan ingin-ingin dan ingin berkuasa. Jadi, musim itu tempat untuk melakukan perenungan, menggali suatu semangat bagi Indonesia yang maju berkehadapan tinggi. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.